Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi bersama Budhe disini Sekarang ini Budhe lagi ada di depan pohon alpukat Disini Budhe ingin sambung pucuk alpukat Tapi dengan sistem serum Sistem serum Eh, dengan sistem serum ya Apa itu? Okulasi Okulasi, Budhe mau okulasi mau tempel Kita potong gimana sih okulasi itu? Okulasi itu adalah sambung pucuk Tapi dengan cara tempel Tempel mata tunas Tempel mata tunas Kita coba Dengan kita memilih entresnya yang tepat Ini ada tunas Ada pucuknya ini Calon bakal tunas Ini yang akan kita tempelkan pada pohon alpukat ini Caranya seperti ini Kita potong disini Lalu ini kita sayap Kita sayap ini aja dulu Nanti bisa diukur ya Dari ininya Dari ininya Dari matanya dulu Nanti diukur Seperti ini Kita tempelkan disini Kita tempelkan disini Kurang panjang Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Lalu kita ikat Gunakan plastik yang tipis Kita ikat di bawah Terima kasih telah menonton! Selipkan di bawahnya Selipkan di bawahnya disimputkan di bawahnya seperti ini mata tunasnya dikeluarkan hati-hati jangan sampai kepotong ini talinya melilit jadi mengecil seperti ini kembali lagi ke bawah langsung di atas saja selamat menikmati kemudian disungkup ini terpaksa dikotong ini mata tunasnya kelihatan keluar dia nanti akan mudah dia tumbuk tumbuk pucuk, tumbuk tunasnya dia akan mudah sekali cepat tumbuk tunas gunakan yang kecil saja dulu gunakan yang kecil saja dulu tapi kalau sudah tumbuk baru diganti yang besar kalau sudah tumbuk tunas nanti plastik sungkupnya diganti yang lebih besar lagi supaya daun-daunnya tidak menyenggol daripada plastiknya seperti ini mudah sekali ya saya sudah punya contohnya ini sudah ini plastiknya besar ya plastiknya tebal masalahnya saat itu saya tidak punya plastik yang tipis tidak apa-apa walaupun plastik tebal asal kita bisa mengisiasatinya mengikatnya dengan baik dan sempurna dia akan tumbuh dengan baik pula ini lihat daunnya seperti ini daunnya bagus subur ini lagi ini tempel ini ini saya ikat karena apa saya takut ini patah karena ini masih lemah lemah batangnya kecil ini batangnya kecil ini juga batangnya kecil lemah kemudian daunnya subur banyak jadi dia takutnya patah jatuh saya ikat ini saya perlihatkan ini saya lepas ya nanti bisa diikat lagi karena ini baru dua bulan seperti ini seperti ini ini batangnya kelihatan ya batas-batasnya ya ini tempel namanya okulasi sambung tempel ini yang kelihatan ketaranya ini 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 ada garisnya ini garis tempelnya ini sementara sebetulnya jangan di jangan dilepas dulu ya jangan dilepas dulu takutnya nanti kalau patah karena belum kuat betul ini juga subur daunnya ini juga subur takutnya nanti ini sampel lemah kemudian ini juga ini kuat bener ini saya ikat ini ini kelihatan ya ini sambung tempelnya ini kelihatan garisnya ini ini garisnya ini kelihatan ya sebaiknya jangan dilepas dulu ya kalau Anda membuat membuat tempel karena ini baru 2 bulan usahakan sekitar 4 bulan baru dilepas bisa lebih juga tidak apa-apa atau tidak dilepas dulu nunggu dia besar tidak apa-apa tunggu besar demikianlah cara membuat sambung kucu opulasi dengan sistem tempel seperti ini dan hasilnya sempurna bila Anda suka tolong dibantu buat video subscribe-nya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati